Intro Keberatan yang sempat disampaikan Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Cerebon saat rekapitulasi hasil pemilu 2024 tingkat Kota Cerebon pada awal Maret lalu di proses ke pusat. Hal itu disampaikan Ketua DPD Pankota Cerebon, Dhani Mardani. Saat ditemui usai menghadiri Musrenbang RKPD Kota Cerebon 2025. Saat ini semua berkas persyaratan dan alat bukti hingga saksi sudah disiapkan. Nantinya gugatan KMK akan disampaikan oleh DPP yakni mengenai masalah hasil suara yang sama antara Partai Amanat Nasional dan Demokrat di Dapil Lemah Bungkuk. Poin permohonannya adalah membuka kotak suara dan proses hitung ulang. Tahu belum terkonfirmasi tapi segala kebutuhan persyaratan dalam pemenuhan untuk gugatan KMK sudah kita persiapkan. Termasuk juga tidak hanya data-data berupa alat bukti tertulis tapi juga saksi-saksi yang diperlukan untuk bisa memberikan kesan yang disidakkan. Amin yakin ada selisih suara sebenarnya. Upaya proses pengajuan kerana Mahkamah Konstitusi yang dilakukan DPD Pankota Cerebon karena PAN ingin membuktikan adanya selisih suara yang dimiliki PAN. Terima kasih telah menonton!